di Perancis ketika Macron mengatakan bahwa Islam mengalami krisis. Kalau secara akademik sebenarnya pernyataannya nggak ini ya. Islam mengalami krisis. Saya sebagai umat Islam pun juga melihat bahwa ada krisis memang dalam masyarakat muslim. Sama juga terjadi krisis dalam masyarakat Kristen, dalam masyarakat Hindu. Sama, gitu ya. Karena kita ditekan oleh era digital ini. Semuanya mengalami krisis. Tapi apa yang dilakukan Macron memang tidak bijak. Lihau mengatakan bahwa kita nggak sedang menghadapi pandemi COVID-19 saja. Tapi kita juga menghadapi infodemik. Infodemik, kalau kita terjemahkan, ya menjadi musibah informasi, bencana informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penelitiannya untuk teman-teman di CIC. Ini lembaga penelitian yang dari namanya sangat, sangat, ini ya, menarik ya, konsultan sosial. Dan itu sama dibutuhkan dan merupakan tantangan juga bagi kalangan sosiolog, ilmu sosial, politik, termasuk di dalamnya bagaimana sih sebenarnya kontribusi konsultan atau bentuk konsultan itu di dalam perubahan sosial masyarakat. Saya bagi yang ingin tertarik melihat konsep perubahan sosial dan kemudian bagaimana perspektif ilmu sosial ini dalam perubahan sosial bisa mengakses ke YouTube saya, ya, di Novoi Susan. Jadi teman-teman juga bisa memperdalam atau juga memberikan respon teoretik. Nah, terkait dengan tema ini, kita akan bicara tentang infodemik. Dan ini menjadi bagian yang sangat fundamental dan menjadi perhatian secara global. Istilah infodemik sendiri kan muncul awalnya dari WHO, ya. WHO mengatakan bahwa kita nggak sedang menghadapi pandemi COVID-19 saja, tapi kita juga menghadapi infodemik. Infodemik, kalau kita terjemahkan, ya, menjadi musibah informasi, bencana informasi. Kalau kita bicara tentang bencana informasi ini kan berarti informasi-informasi yang bisa merusak banyak hal. Nanti kita akan melihat bagaimana bentuk destruktif dari infodemik di dalam konteks masyarakat kita saat ini. Nah, masyarakat kita saat ini, kita, ya, individu-individu secara global itu masuk dalam fase yang kita sebut sebagai masyarakat digital. Yang dimaksud dengan digital society. Masyarakat digital itu bukan berarti terpisah antara individu-individu yang melakukan aktivitas sehari-hari, jualan, gorengan, sales marketing, dan lain sebagainya dengan aktivitas digital. Namun itu sudah merupakan kesatuan. Infodemik ini adalah masyarakat digital. Artinya berbagai pergiatan, berbagai tindakan-tindakan sosial, berbagai praktik sosial, itu saat ini sudah berintegrasi atau menjadi bagian menyatu dengan konsep-konsep digital. Nah, untuk itu bagi kalangan ilmuwan sosial, jadi sangat penting untuk memahami, menguliti habis-habisan konsep-konsep digital, konsep digital society. Untuk saya sendiri, ya, saya mencoba masuk ke dunia digital yang platformnya atau dunia interaksinya itu melalui media sosial. Media sosial itu merupakan platform atau ruang publik, di mana individu-individu itu menciptakan interaksi. Interaksi dalam konteks ekonomi, politik, hukum. Yang ekonomi, politik, hukum, udah semuanya itu yang kemudian kita rangkum istilahnya menjadi sosial. Jadi, interaksi sosial itu artinya interaksi yang terjadi dalam arena-arena spesifik, kalau misalkan nyoborju, arena-arena atau ranah-ranah sosial dalam politik, dalam hukum, dalam ekonomi, sebagainya. Sehingga, kalau saya boleh menyarankan, sebagai peneliti, ya harus aktif di dalam media sosial. Tanpa aktif di dalam media sosial, kita nggak akan bisa mengimajinasikan teori-teori sosiologi di dalam kehidupan digital society sekarang. Jadi, jangan anti-media sosial. Ketika kita masuk ke dalamnya, kita sedang berpartisipasi, kita sedang melakukan observasi, kita sedang berupaya memahami, mengerti bagaimana aktor-aktor digital di dalam semua ruang-ruang digital atau platform digital itu membangun dunia sosialnya. Membangun dunia sosialnya, artinya membangun nilai informasi kukur di dalamnya. Dan kita lihat bagaimana ada Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan ketika saya masuk di dalamnya, ternyata berbeda-beda. Ya, dunia sosial yang dibangun berbeda-beda. Misal, hal yang kecil Instagram itu jarang sekali ada umpatan-umpatan, cacimaki, dan lain sebagainya. Facebook juga lebih-lebih. Tapi, kalau kita masuk ke Twitter atau TikTok, bagaimana di situ bahasa-bahasa yang direproduksi oleh aktor-aktor digital tidak memiliki batas. Karena itu juga berkaitan dengan bagaimana pengelolaan, kebijakan pengelolaan, atau community policy dari setiap platform. Ini kemudian berpengaruh atau menjadi bahan penting bagaimana masing-masing itu menciptakan dunia sosial yang berbeda-beda. Terkait dengan kajian atau diskusi kali ini, infodemi, saya masuk sebenarnya menggunakan pendekatan konstruktifis, konstruktifis, konstruktifis sosial. Dalam teori-teori sosiologi, ilmu sosial, itu kita bisa memulai dari teori Peter Elberger dan Thomas Lukman tentang konstruksi sosial. Nah, istilah superioritas sendiri, seperti dalam judul ini, saya ambil dari sebenarnya istilah matematika, kuantum, teori kuantum. Jadi, itu pentingnya sosiolog, tidak hanya belajar Max Weber, tapi juga harus belajar teori-teori kuantum, untuk melihat bagaimana perkembangan-perkembangan masyarakat saat ini. Dan superioritas ini nanti pengertiannya bisa kita tajamkan. Namun, dasarnya atau fundasinya adalah konstruksi sosial. Bagi teman-teman yang sudah mempelajari konstruksi sosial, akan menjadi lebih mudah untuk memahami apa yang akan aku jelaskan. Kalau ingin penjelasan yang simple, bisa lihat di Youtube saya juga. Jadi, saya akan memulai dari yang disebut dengan dunia hidup. Dunia hidup itu kan seperti yang tadi aku singgung bahwa disitu terdapat struktur, struktur di dalam masyarakat Madura, struktur di dalam masyarakat Jogja, struktur di dalam masyarakat Johor, struktur di dalam masyarakat Kyoto, struktur di dalam masyarakat New York. Jadi, di mana disitu nilai, norma, dan stratifikasi sosial atau posisi sosial itu ada. Kita nggak perlu lagi berdebat tentang apakah struktur yang kemudian nantinya menentukan berbagai tindakan. Atau individu yang menciptakan tindakan. Namun, kita memahaminya bahwa struktur itu ada, hadir. Kalau bahasanya Giden, ya itu struktur itu memang sudah terbentuk sebagai bagian historis yang dibangun. Dan fakta bahwa struktur itu memberikan pengaruh pada level tertentu terhadap berbagai praktik sosial atau tindakan sosial. Nah, dunia hidup ini pada periode sebelum era digital, itu bisa disebut tidak terkoneksi secara langsung. Dunia hidup kalau kita buat pernegara, dunia hidup di Indonesia, dunia hidup di Amerika, dunia hidup di Inggris, dan lain sebagainya. Itu terkoneksi hanya melalui merepati atau melalui telepon, melalui televisi yang sudah melalui proses edit, editor oleh redaksi, dan lain sebagainya. Jadi, proses koneksi di antara dunia hidup itu sangat terbatas. Sehingga realitas yang dibentuk pada waktu itu lebih banyak ditentukan oleh struktur yang memang sudah ada di dalam masyarakat. Struktur yang sudah ada, yang basisnya itu adalah social values dan social norms. Jadi, kalau kita melihat, ingin menentukan satu tindakan, satu individu menentukan tindakan, yang mempengaruhi itu atau proses timbal-baliknya adalah dengan kiai, dengan toko adat, dan lain sebagainya. Toko adat memiliki visi bahwa kita akan mengalami hal ini, satu, dua, tiga. Maka, individu-individu itu akan mengikuti itu. Artinya, di situ values itu berperan sangat penting pada level, pada fase-fase itu. Yang kemudian ada satu fase transisi nanti yang kita melihat, yang disebut dengan hyper-reality-nya bodilat, bahwa hyper-reality bodilat ini sangat terkait dengan konsumsi sebenarnya. Hyper-reality-nya bodilat itu melihat bahwa rujuan berbagai tindakan, terutama dalam konsumsi itu adalah iklan. Jadi, iklan kemudian menjadi kitab suci dalam menentukan berbagai tindakan-tindakan sehari-hari. Iklan, ya, pada waktu, karena iklan yang kemudian berinterplay dengan individu-individu yang melihatnya. Iklan, entah itu dalam iklan advertising, dalam iklan produk, maupun film, dan lain sebagainya. Nah, itu bagi saya merupakan fase transisi, di mana nantinya dari pertama adalah values dan norm sebagai menentukan tindakan, kemudian mulai bergeser sebagian, terutama dalam masyarakat perkotaan, pada, yang menentukan bukan social values lagi, tapi iklan. Iklan yang membuat orang melakukan berbagai tindakan, bahkan termasuk iklan agama, dan lain sebagainya. Dan kemudian fase itu bergeser pada tahun 2005-an untuk di Indonesia, yang kemudian dari hyperreality itu, yang kemudian saya sebut sebagai superreality, superrealitas, realitas super. Realitas super ini yang kemudian nanti pengertiannya adalah ketika individu-individu pada fase transisi, pada hyperreality itu melihat pada iklan, ya, basis informasinya adalah iklan, maka pada fase saat ini, dalam fase digital saat ini, basis dari realitas, basis dari berbagai tindakan itu, bukan hanya iklan saja, tapi persebaran informasi berbasis pada big data, ya, data besar. Nah, big data ini difasilitasi oleh dunia internet, ya, internet things, kita jadi bisa mengakses informasi yang terjadi di Israel, di Palestina, di Amerika dalam hitungan detik, sangat cepat, gitu. Nah, di sini kemudian terjadi paralisasi. Dunia-dunia hidup itu kemudian berjalan serempak, ya, berjalan serempak karena bisa mengakses informasi secara cepat. Nah, akses informasi secara serempak dari dunia-dunia hidup yang banyak itu, Palestina, Indonesia, Afrika, dan lain sebagainya, itu ya, kemudian menciptakan yang saya sebut sebagai superioritas. Oke, selanjutnya. Ini konsep dasarnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana superioritas itu terbentuk. Pertama yang kita diskusikan adalah transformasi digital. Nah, jadi sejak internet itu masuk ke negara-negara dunia, untuk Indonesia sekitar tahun 2002 itu awal-awal, ya, waktu itu, 1999 sih sudah, ya, tapi masih belum cukup cepat. Jadi, ya, platform media sosialnya waktu itu awal-awalnya adalah Friendster, ya, kalau angkatan saya, ya, nggak tahu, Kang Didik, berapa, kayaknya dia nggak terlalu rajin di Friendster waktu itu. Nah, ada Friendster sebagai media sosial awal pada waktu itu. Di situ kemudian dunia-dunia hidup itu sudah saling terkoneksi, ya, saling terkoneksi. Mereka kemudian bisa mengakses berbagai informasi melalui mesin pencari data. Ya, mesin pencari data waktu itu ada All the Web, Google, Yahoo. Namun ternyata pada prosesnya pencari data itu dimenangkan oleh Google. Pencari data, mesin pencari data Google ini ternyata mengakumulasi semua data yang dimasukkan oleh seluruh aktor digital. Mengakumulasi, kemudian menjadi data besar. Ya, menjadi data besar artinya seluruh data itu tersimpan di dalam dunia internet yang kemudian ketika satu individu ingin mencari informasi melalui mesin itu, bahkan dengan istilah keyword, ya, itu sudah keluar semua data-data yang dicari. Nah, itu yang dimasukkan dengan data. Jadi, data ada semua di sana. Nah, bukan disebut fakta, ya. Data, karena. Kalau data sifatnya informasi yang bisa kita manfaatkan, tapi belum tentu, pada level tertentu, belum tentu objektif. Nah, di sini bagaimana fase transformasi digital ini ditandai oleh internet things yang dimulai dengan akumulasi data. Dan akumulasi data ini yang kemudian juga disebarkan. Disebarkan oleh siapa? Yang kemudian kalau dalam bahasanya konstruksi sosial, bergeri itu kan ada significant others, peranan lain yang penting. Peranan lain yang penting. Nah, dalam konteks masyarakat digital, kita tambahin aja istilahnya, jadi digital significant others. Siapa mereka? Nah, pada periode-periode terakhir, lima tahun terakhir, katakanlah, gitu, digital significant others ini kemudian berkembang istilahnya, kalau significant others sebelum periode digital, ya kita melihatnya para kiai, para pemimpin sosial, para kiai, para pendeta, dan sebagainya. Jadi, istilahnya di digital society ini yang kemudian kita sebut sebagai influencer, buzzer. Kita tidak, secara akademik, influencer dan buzzer itu tidak merupakan konsep yang jelek, bukan negatif, secara akademik. Jadi, kalau masyarakat tahun mengatakan, oh, kamu buzzer-bazer, itu karena mereka tidak paham perkembangan ini. Jadi, digital significant others ini merupakan peranan yang penting yang kemudian menyeberluaskan, menginternalisasikan berbagai data itu ke seluruh individu-individu yang mengakses dunia digital. Dan data terakhir, untuk Indonesia saja, yang mengakses internet itu kan sudah, levelnya sudah di atas 70%, ya. 160 juta. Yang media sosial juga di situ, ya, sama. Di sini kita lihat bagaimana transformasi digital ditandai oleh akumulasi digital, kemudian munculnya kelompok digital yang sedemikian others dalam bentuk aktor-aktor digital yang disebut influencer, buzzer. Nah, perbedaannya apa? Kalau dalam dunia digital, aktor itu kemudian bisa mewujud di dalam identitas superficial yang berbeda. Nama Anton itu belum tentu kalau dia sebenarnya adalah Anton. Bisa saja aslinya adalah Rahmawati, ya. Nah, tapi dalam konteks ini kita, dalam konteks masyarakat digital, apakah kita selalu harus mempermasalahkan mereka anonim atau tidak anonim, ya, setelahnya gitu. Ternyata itu menjadi kurang signifikan. Kenapa? Karena proses mereka meminternalisasi, mempengaruhi, memperselesaikan informasi itu, masyarakat atau individu-individu dalam masyarakat digital tidak mempertimbangkan itu. Misalnya akun digembok di Twitter. Nggak ada orang yang tahu siapa di belakang. Tapi bagaimana akun itu mampu mempengaruhi pilihan-pilihan publik terhadap elipolitik, pilihan-pilihan publik terhadap apa yang benar dan salah di dalam masyarakat. Oke, nah, kemudian setelah digital transformation ini ditandai selanjutnya oleh kecepatan. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa informasi menjadi sangat cepat banget. Sangat cepat. Dan sifatnya simultan, bisa langsung bersamaan. Dan pada saat bersamaan, volumenya banyak. Karena signifikan others, digital ini jumlahnya kan banyak. Dan mereka mensuplai berbagai informasi. Saya tidak bicara tentang benar dan salahnya informasi ini dulu. Pokoknya informasi. Ya, pengetahuan-pengetahuan terkait dengan dunia ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kecepatan dan volume ini berjalan secara bersamaan. Dan kalau secara sosiologis, maka banyak. Dan ketika informasi berlebihan itu masuk ke dalam individu-individu, maka yang terjadi sebenarnya individu-individu itu kehilangan alat terhadap informasi. Karena tidak bisa membedakan informasi yang benar dan salah. Ya, menjadi kebingungan. Menjadi individu yang gamang. Individu yang tidak berani. Nah, ini merupakan tantangan. Nah, proses transformasi digital ini yang kemudian tadi saya sebut menciptakan paralisasi dunia-dunia. Masyarakat Amerika, masyarakat di Indonesia, di Afrika, dan lain sebagainya terparalelkan. Apa yang dilakukan oleh orang Indonesia bisa dilakukan oleh orang Amerika. Lagu TikTok yang dilakukan di Rusia dilakukan di Indonesia, di Amerika. Lagu TikTok yang diciptakan oleh orang Indonesia dilakukan di Amerika dan tempat-tempat lainnya. Artinya itu menjadi paralel. Itu kalau kita bicara lagu. Ketika lagu itu kemudian nantinya dibubuhi oleh isu-isu keagamaan, maka paralel terjadi di mana-mana. Nah, dunia paralel ini yang kemudian menciptakan superrealitas. Jadi, superrealitas itu merupakan realitas dari dunia-dunia yang terparalelkan. Itu istilah. Ini istilah superioritas istilah dari kuantum. Ini sebenarnya baru aku sampaikan di awal ini ya. Saya belum punya riset yang mendalam, tapi saya nekat juga menggunakan istilah ini. Paling tidak, nanti saya coba melakukan penelitian lebih dalam tentang hal ini. Nah, paralelisasi dunia ini kemudian menciptakan superrealitas. Karena superrealitas dari berbagai dunia paralel ini, maka menciptakan tindakan paralel. Kalau di Perancis tindakannya adalah melakukan, melempar botol ke pemerintahan Perancis, di Indonesia juga melempar botol ke pemerintahan Perancis. Dalam bentuk kekedubes, misalnya. Dan itu terjadi secara paralel. Kalau bahasanya Anthony Giddens, take actions at distance. Dalam bukunya Right and Left Movement itu. Jadi, take action at distance. Jadi, walaupun berjarak, tindakannya itu sama. Paralelkan. Nah, ini saya bicara dalam alurnya, alur transformasi digital ini ya. Sehingga kita melihat bagaimana berbagai isu ekonomi, politik, kebudayaan, agama, itu bisa muncul secara serentak di berbagai belahan dunia. Dan sangat tepat, karena the class of civilization itu kan sekarang masih masuk dalam wilayah keagamaan. Dan itu yang kemudian paling sering muncul. Secara paralel, secara paralel. Nah, sekarang kita masuk pada isu tadi, kita balik ke bawah lagi, di bawah, di sebelah kanan ini ada isu literasi digital. Isu mendasarnya adalah informasi yang disebarluaskan atau yang masuk di dalam big data itu kemudian terbagi menjadi tiga isu ini. Ada di sini fakta informasi, Jadi, fact information based Fakta itu artinya benar-benar terjadi, ada, tidak bisa ditolak oleh angan-angan. Bahwa gula itu manis, iya, itu fakta. Tidak bisa ditolak oleh teori. Kemudian yang kedua adalah misinformasi. Misinformasi ini adalah pengetahuan yang tidak sesuai dengan fakta. Tapi tersebarluas. Yang menyebarluaskan itu bukan punya maksud untuk menyebarkan pengetahuan yang salah ini. Tapi, karena ketidaktahuan. Entah tingkat edukasi, ya, emosi. Kadang orang emosi baru baca TikTok lima detik, belum selesai langsung di komen misalnya. Itu misinformasi. Dan perilaku ini banyak banget. Aku sendiri aktif di TikTok, di media sosial, di Instagram, di Facebook. Nah, TikTok itu paling parah sebenarnya. Untuk saat ini. Emangnya, butuh butuh sosial-sosial yang terjun ke sana. Kalau ingin menjadi meformulasi konsultasi sosial yang penting ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah disinformasi. Disinformasi merupakan pengetahuan yang memang salah, yang secara sengaja disebarluaskan oleh aktor-aktor tertentu. aktor-aktor dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Yang ini, ketiganya ini masuk ke dalam big data. Sekarang bayangkan. Ketika informasi dalam tipe ideal informasi ini, fakta, mis, dan disinformasi ini ada di dalam big data, kita bisa bayangkan masyarakat individu-individu digital akan mengikuti tiga hal ini. Maka, intervensi yang nantinya perlu dilakukan terkait hal ini juga menjadi berbeda-beda. individu atau aktor-aktor digital yang misinformasi pendekatannya seperti apa, yang disinformasi pendekatannya seperti apa. Kalau dalam konsep security governance, security cybersecurity, yang disinformasi jelas pendekatannya hukum. Makanya saya mendukung undang-undang IT. Saya sangat mendukung itu. Karena itu berkaitan dengan konflik manajemen dunia digital. Kayak Haris atau siapapun yang mengatakan ini. Karena bagaimana dunia digital ini menciptakan berbagai persoalan. Dan persoalan itu tidak sederhana. Bisa menciptakan atau reproduksi kekerasan horizontal. Ya, untuk itu disinformasi pendekatannya adalah security, cybersecurity, keamanan, legal framework harus ada. Oke, di level itu ya. Ini tadi slide satu dan dua saya menggambarkan tentang alur besar dari transformasi digital dan superioritas yang terbentuk dan konsekuensinya. yang ketika big data itu terpisahkan jadi fakta, mis, dan mis. Oke, next slide. Terakhir ini. Nah, dari berbagai ini kita akan masuk pada isu yang kita diskusikan yaitu keagamaan. Supernyalitas keagamaan di dalam masyarakat dunia ini sebenarnya juga terikat oleh ya, terikat oleh fakta, terikat oleh analisis teoretiknya tiga. Kalau kita amati. yang pertama, realitas keagamaan di dalam masyarakat dunia global ini terikat oleh yang kita sebut sebagai politik agama. Ada Islam politik, Kristen politik, Hindu politik, dan lain sebagainya. Yang memperjuangkan agama itu menjadi basis struktur di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, itu kan terus ada. Maka itu kemudian jadi realitas historis. Kita menyebutnya seperti itu. Kemudian lingkaran kekerasan. Orang Kristen merasa merasa disakiti dalam perang dalam kruset war, dalam perang salib, dalam perang perebutan Yerusalem. Orang Islam juga sama. Terus seperti itu masing-masing merasa dikerasin. Orang Yahudi merasa dipinggirkan, terkucil-kecil sendiri, kemudian dikeroyok. Kemudian orang masyarakat Muslim juga ini orang Yahudi kecil-mungil tapi mengerikan dan menguasai seluruh dunia. Dan itu terus dibangun. itu menjadi lingkaran kekerasan. Reproduksi kekerasan bisa fisik dan dengan bentuk komunikasi. Nanti kalau dalam keagamaan kan bahkan istilah kafir kalau dalam teks itu kan bukan hal yang negatif. Kafir. Tapi menjadi negatif. Kenapa? Ya itu karena terkait dengan fase-fase historis di dalam masyarakat kita. Ketika misalnya kolonialisme barat ke Indonesia. Mereka dari kebetulan agamanya adalah dari agama Kristen misalnya, dari agama Kristiani, kemudian menciptakan pemerintahan kolonial di Indonesia, kemudian masyarakat Nyesantara melakukan perlawanan. dan kebencian terhadap masyarakat kolonial ini yang kemudian mereka tipekan sebagai tindakan orang kafir. Yang kemudian direproduksi dalam bentuk bahasa simbol-simbol kafir. Nah, maknanya kemudian bahwa kafir itu adalah penjajah. Yang kemudian kalau sekarang orang Kristiani secara umum kalau kita sebut kafir, bayangan mereka mungkin bahwa mereka adalah orang yang jahat, orang yang menjajah. Nah, ini memang fase historis seperti ini yang harus-harus kita luruskan. Kemudian yang kedua adalah solidaritas. Tentu ini menjadi kalau bahasanya Durkheim ini fakta sosial, kan? Solidaritas itu tidak bisa ditolak oleh hangan-angan. Kenapa? Ya, memang selalu ada. Indonesia terkena modal sosialnya paling besar di dunia. Yang ini yang juga menyelamatkan sisi positifnya. Sisi negatif dari solidaritas ini juga muncul. Ya, kemudian mendorong superioritas itu makin-makin terbentuk ya. Di Perancis ketika Macron mengatakan bahwa Islam mengalami krisis. Kalau secara akademik sebenarnya pernyataannya enggak ini ya. Islam mengalami krisis, saya sebagai umat Islam pun juga melihat bahwa ada krisis memang dalam masyarakat muslim. Sama juga terjadi krisis dalam masyarakat Kristen, dalam masyarakat Hindu. Sama, gitu ya. Karena kita ditekan oleh era digital ini, semuanya mengalami krisis. Tapi, apa yang dilakukan Macron memang tidak bijak dalam konteks tertentu ya. Tapi kan, kalau kita lihat bagaimana Prancis itu mengalami krisis, konsep laicite, sekulerisme. Sekulerisme yang akut. Ini sebenarnya karena dendam mereka terhadap integrasi agama di dalam kaisaran. Bagaimana Louis, Louis, Raja Louis, karena menganggap sebagai bagian dari Tuhan, makanya ya, negara adalah saya. Yang kemudian bisa menghukum siapapun tanpa yang kemudian revolusi Prancis terjadi, kita enggak mau dihadapkan masuk. Yang ada adalah naizite, tapi boleh berekspresi. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami konteks tertentu seperti ini. Tapi, masyarakat awam kan enggak akan melihat itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana si IC ini mampu menerjemahkan tantangan-tantangan seperti itu. Entah melalui diskusi-diskusi seperti ini, konsultasi kan bisa dalam bentuk seperti ini. Kemudian, penelitian-penelitian dan sebagainya. Oke, ini adalah realitas historis yang mendasari dari superioritas yang terjadi saat ini. kalau ini terjadi secara bersamaan. Nah, ini kemudian menciptakan tadi ada informasi yang berbasis tiga. Yang pertama adalah informasi berbasis fakta informasi. Biasanya, saya belum melakukan penelitian secara serius, tapi saya membaca beberapa data bahwa yang menggunakan fakta informasi itu biasanya yang memiliki kewarasan digital. Artinya, yang memiliki latar belakang keilmuan yang tepat, menelakkan penelitian. Jadi, sebelum berpendapat di ruang publik, di semua medsos, harus meneliti dulu. Nah, ini yang belum jadi perilaku masyarakat kita. Ketika ada, ketika, bahkan saya pernah memancing di TikTok experiment, jangan asal boycott produk, misalnya gitu. Oh, bagaimana serangan terhadap orang munafit dan sebagainya. Ini, bagaimana tantangan yang kita hadapi itu tidak ringan dalam transformasi digital ini. kemudian, nah, sumber informasi ini SR ya, sumber referensi, maksudnya ya, SR itu sumber referensi. Berbasis fakta informasi. Kemudian, yang kedua adalah berbasis misinformasi. Ini biasanya aktor-aktor yang kewarasan digitalnya kurang ya. Mereka memang benar-benar tidak tahu, tapi masalahnya memang mereka tidak tahu ketika dikasih tahu ngeyal misalnya gitu ya. Itu tantangan, itu perilaku yang harus kita amati juga dan bagaimana pendekatannya. Manajemennya seperti apa. Kemudian, yang jadi persoalan sangat besar adalah yang berbasis di informasi, yaitu aktor politik digital. Biasanya ini. Aktor-aktor politik digital ini sering secara-sengaja menyebarkan informasi yang salah, hoax, kita menyebutnya seperti itu ya. Memang untuk menciptakan, nah ini perbedaannya, kalau di dalam masyarakat sebelum era digital, dalam teori fakta sosial, individu-individu itu menjadi seperti kerbo di cosok hidupnya karena social value, social norms itu ya. teori fungsionalisme struktural itu. Individu hanya mengikuti apa yang ada. Nah, ternyata dalam konteks masyarakat digital, yang membuat individu-individu itu hanya seperti kerbo di cosok hidupnya adalah bahasa atau reproduksi bahasa dalam bentuk disinformasi ini. Kalau kita lihat, kita amati, individu-individu yang pokoknya harus A, B, C, D ini mengikuti pola disinformasi, mengikuti praktik-praktik bahasa disinformasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik digital. Nah, ini tantangan kita. Untuk itu, kita harus meneliti nih. Kira-kira bentuk tindakan dari yang waris digital itu seperti apa, sehingga bisa berkontribusi seperti apa dalam masyarakat, termasuk dalam kondeks agama, yang misinformasi ini penangannya seperti apa, tindakan-tindakan mereka biasanya seperti apa, itu harus kita kita ceriti. Yang disinformasi ini berlakunya apa, nanti pendekatannya bisa dari teori kekerasan, teori demokrasi, dan lain sebagainya. Oke, berpikir seperti itu, ini pengantar untuk memahami konteks karena digital society itu masih merupakan hal baru juga, tantangan bagi kita untuk melakukan pembahasan secara serius ya. Begitu ini merupakan pengantar saja. Baik, saya pikir seperti itu, terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.